Halo guys, kembali di Google, Mike dari JT Tech ID Kalian juga membahas produk dari Digital Alliance Yaitu mouse murah yang baru mereka rilis Dan ini sih worth it banget buat kalian coba nih produk Kalau kalian lagi cari mouse dengan harga under 100 ribu nih Yuk simak videonya Nah, sebelum gue bahas produknya Angka baiknya kita tahu apa saja kelengkapan yang ada pada paket penjualan Digital Alliance Sena ini Nah, untuk kelengkapannya disini kita akan mendapatkan satu buah kertas garansi Yang sudah satu lembar dengan kartu paduan pengguna Jadi itu sebagai petunjuk juga cara menggunakan mouse-nya ini Dan selanjutnya cuma itu aja sih, kita habis itu dapat mouse-nya tentunya Nah, setelah kalian sudah lihat apa saja kelengkapannya Disini gue bakal mulai dari grip-nya dulu ya Nah, mouse ini tuh cocok untuk buat kalian yang pengguna cloud grip dengan tangan yang tidak terlalu besar Jadi yang untuk tangannya besar ya paling jadinya kayak cloud Kalau kalian tangannya cukup kecil emang bisa jadi palm grip, bisa-bisa nih Karena dengan bentuk shape-nya itu masih enak aja untuk kalian yang pengguna cloud grip atau palm grip Tapi gue sendiri dengan ukuran sedang nih, tangan gue nih Gue pakai ini dengan cloud grip sih ya Dan itu nyaman-nyaman aja Nah, secara desainnya nih Secara desainnya ini mouse cukup menarik dibanding mouse-mouse pada umumnya Yang dimana kalau mouse gaming tuh identiknya dengan logo brand yang RGB ya kan Nah, kali ini tuh Digital Alliance membawa produk yang cukup berbeda Dimana mereka RGB-nya tidak berada pada brand-nya, tidak pada logo brand Tapi mereka taruh di bagian bawah untuk jadi lebih kekelihatan gitu Ini mah udah pada tau lah ya Kalau logo itu ditaruh RGB juga ketutup sama tangan kita gitu loh Jadi, kalau secara kelihatan looks-nya itu kalian bisa lihat di sini Jadi ini lebih kelihatan RGB-nya tuh di bagian bawah, di samping les-nya Nah, dan itu mungkin masuk ke poin plus menurut gue dari segi desain tuh cukup fresh ya Nggak seperti umumnya yang logonya itu di-RGB-in Selain menurutnya, gue bahas untuk klik dari mouse-nya ini ya Klik kiri dan klik kanan ini cukup keras tapi clicky Jadi, kalian tuh lebih feel Kalau kalian misalnya klik kiri dan klik kanannya tuh lebih ngerasa ke nekan gitu Kayak butuh tenaga lebih untuk nekan di switch-nya ini Tapi itu poin plus-nya adalah dimana jadi lebih crispy untuk suaranya Dan kalian tuh jadi lebih kerasa gitu Kalau kalian tuh habis nge-click gitu Jadi feedback-nya tuh kenceng Feedback dari mouse ini tuh kerasa banget Karena kalian butuh effort untuk nge-click-nya nih Nah, untuk macro button-nya disini ya 2 Dan untuk kerasa kliknya ini Feedback-nya tuh kayak mouse-mouse pada umumnya lah Untuk bagian macro-nya selalu lebih lembut Ketimbang klik kiri dan klik kanannya Dan mouse ini tuh masih belum ada aplikasinya Jadi kalian kalau mau pakai macro-nya ini Biasanya tuh pakai settingan yang ada di in-game Misalnya kayak di Valorant gitu Kalian masuk ke setting, kalian ubah Untuk mouse back dan mouse sama forward biasanya ya Untuk macro-nya ini jadi kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian mau Untuk function dari mouse-nya ini Tapi kalau untuk function dalam monitor kalian Ini paling untuk back kalau di chrome gitu Ya, itu normal lah Karena memang belum ada settingannya untuk aplikasinya di mouse-nya ini Nah, selanjutnya gue bahas bobot nih Karena lagi jamannya bobot mouse yang ringan-ringan Mouse ini tuh nggak mau kalah Mouse ini tuh punya bobot cuma 80 gram Dimana ini tuh ringan banget sih Nah, untuk DPE mode-nya disini ini ada 4 mode Jadi kalian nggak bisa setting dari aplikasi Tapi kalian ngikutin aja Berarti kalian ngikutin aja step-step pada mouse-nya ini Nah, untuk DPE mode-nya ini ada 4 Jadi gue satu-satu ya Satu ini yang pertama 1200 Setelah itu ke 1800, 2400, dan 3600 Berarti max pada DPE mouse ini ada di 3600 Yang dimana ini cukup banget untuk kalian bermain game FPS Ataupun mobile sih ya Nah, selanjutnya gue bahas untuk sensornya nih Sensor dari mouse ini itu masih menggunakan sensor laser Tapi nggak apa-apa Karena harganya gue tau Harganya ini cukup murah Jadi mungkin nggak bisa sematin sensor optik pada mouse ini Jadi ya ini fine-fine aja Dan kalau bermain game Itu nggak ada masalah sih Paling yang kayak laser gini tuh Masalahnya di kalau kalian hentak-hentakin aja sih ya Jadi kayak kalau kalian angkat itu udah nggak kebaca Tapi ya, so far untuk mouse-mouse warnet Atau mouse-mouse murah Jaman sekarang itu sih nggak ada masalah lah Untuk sensornya ini laser atau apa Tetap nyaman-nyaman aja Dimainkan kalau kalian bukan peguna yang suka hentak-hentakin mouse gitu ya Terakhir untuk kabelnya nih Kabel dari mouse ini itu masih belum braided Masih nylon Namun kabel yang satu ini tuh nggak terlalu tipis-tipis banget sih Tapi enak lah Salah satu poin plus kalau masih menggunakan kabel nylon itu Fleksibel Jadi kalian kayak nggak pakai kabel lah istilahnya Jadi enak diangkat, diputar, seserah lah Kamu diapain-apain Tetap ngerasa kayak nggak pakai kabel lah istilahnya Karena nylon ini tuh yang kali ini dibawakan tuh tipis Kayak kalau kalian tau mouse dari Logitech tuh G102 Nah sama tuh kabelnya kayak gini nih Jadi tipis-tipis gitu jadi enak banget Buat kalian flick-flick lah ya istilahnya Dan terakhir untuk mouse ini tuh punya garansi 1 tahun Yang dimana ini udah cukup banget sih tuh garansi mouse ini Bayangin mouse under 100 ribu dikasih Setahun bro Setahun Under 100 ribu nih bro Dan terakhir Yang gue singgung-singgung berapa sih harga mouse-nya ini Untuk harga eksklusif baru launching-nya ini berada di 79 ribu doang Jadi ini tuh murah banget untuk kalian yang lagi cari mouse budget Dan istilahnya RGB performanya cukup oke Ya nggak ada minusnya sih untuk di harga 79 ribu atau 100 ribu Kecuali dia taruh di angka di atasnya Mungkin ya gue bisa komplain untuk sensor dan lain-lain Tapi kalau di angka 79 ribu sampai 900 ribu Ini udah worth it banget sih Nah terakhir tuh kalau gue baca di komentar chat Untuk scroll wheel nih Scroll wheel dari mouse ini sih gue merasa gak ada masalah ya Kalau kalian tanya ke gue Bang kalau scroll wheel dari digital lions yang kali ini bagus gak? Menurut gue sih ini so far gak ada masalah buat gue Scroll wheelnya tuh enak-enak aja sih Gue gak tau kalau pemakaian jangka panjang tuh gimana Tapi maksud gue scroll wheel tuh rusaknya gimana gitu loh Kayak gue tuh jarang banget pake scroll wheel Dan disini sih gue udah sebisa mungkin gue pake terus nih scroll wheel nih Gak pake Q atau 1 atau 3 gitu untuk ganti senjata Gue pakein scroll terus Tapi gak ada masalah sih so far Untuk pemakaian berapa ya Seminggu kali ya Dan mungkin disitu dulu untuk review gue kali ini Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat Dan inget beli produk ini tuh Gue taruh linknya di deskripsi nih Jadi kalau kalian nyari produk Biar gak beda dengan apa yang gue review Untuk amannya lah ya Biar kalian gak dapet barang KW Beli di driver link di bawah ya Atau enggak Kalau kalian gak berani pencet link di bawah Kalian cari aja official storenya Ada di Shopee, Tokopedia Apalagi beli-beli ya gak salah gue Pokoknya banyak deh Atau enggak kalian bisa langsung direct ke Instagramnya Digital Alliance Gue taruh di linknya juga di bawah Untuk kalian Ngecek produknya Masih ready atau enggak Harusnya sih Ini worth it banget Untuk kalian beli Di angka 75 ribu Sampai 100 ribu doang Cok Nen Sekitu dulu Gue Mike cabut undur diri Bye-bye